Kita awali berita pertama Pemirsa Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Udo kunjungi rumah tenun Sukomandi di Desa Babu, Kejabatan Babuju, Mamuju, Sulawesi Barat. Sukomandi merupakan kain tenun tradisional warisan leluhur masyarakat Kalumpang Mamuju. Dinampingi langsung penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, Sandiaga Udo meminjungi tempat produksi kain Sukomandi di Desa Babu, Kejabatan Mamuju, Sulawesi Barat. Di tempat ini, Sandiaga Udo menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah penenun, termaksud melihat secara langsung proses pembuatan tenun Sukomandi, yakni kain tenun khas asal Mamuju, Sulawesi Barat. Bahkan Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif ini sangat terkesan dengan Sukomandi. Dua jenis kain tenun tertua Sukomandi juga diperlihatkan ke Sandiaga Uno, yaitu kain Ulu Karua Barani dan Ulu Karua Kasalle. Usia kain tersebut diperkirakan sudah ratusan tahun, namun masih tetap dilestarikan masyarakat Kalumpang. Menteri Parwisata Ekonomi Kreatif berjanji akan mendorong usaha pengembangan usaha kain tenun tersebut. Pemilik usaha tenun kain Sukomandi ini akan mendapatkan pemindahan langsung dari Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu kain tenun, Sukomandi akan dimasukkan sebagai salah satu produk kerakan bangga buatan Indonesia sebagai upaya mendorong peningkatan UMKM dan ekonomi nasional. Kami mengapresiasi dan kedua kami mempromosi, ketiga kami akan membantu untuk beradaptasi, terakhir kita akan dorong untuk inovasi. Karena kemampuan para kraft, pengalaman saya di dunia usaha, Pak Gubernur, melewati begitu banyak turbulensi, krisis. Saya melihat Ibu Bunga ini juga jika dibekali dengan pelatihan dan pendampingan dari kami, Ibu-ibu janda-janda tadi itu bisa naik kelas. Dan seperti kita ketahui, tenun ini sudah tercatat oleh Bupu Bupati di Amerika juga. Dan di San Francisco ini alangkah baiknya kalau kita bantu untuk terus promosikan karena ekspor dari produk ekonomi kreatif kita tembus 21,8 miliar dolar tahun lalu. Sementara salah satu pengrajin tenun Sukomandi mengaku senang dapat dikujungi Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif, apalagi saat ini usahanya sangat membutuhkan bantuan untuk promosi dan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya karena sudah dua tahun terdampak pandemi COVID-19. Bahagia dan diharapkan bantuan para-para semua, baik pemerintahan, pahamun saudara-saudara yang lainnya. Dan bukan hanya duit, oke saya harapkan, tapi yang saya harapkan bantu untuk kemasarkan dimanapun, itu yang saya harapkan, yang tunjukkan Pak Menteri ini saya sangat berterima kasih banyak daripada Pak Prawisata, dia datang ke sini dan saya kasih kerugian itu ada semua jantan-jantan. Nah, jadi dia butuhkan, dia butuhkan uang gas setiap harinya untuk kasih makan anaknya. Sementara seperti ini, kain tenunan, ini kan butuh waktu, bakal selesai lagi. Dari Mamuju, Frendi Kristian, Ayus melaporkan.